Yang bertak ini secara rohani Iman mengimani Tuhan membuka Menerangi mata hati kita Mata rohani kita Kita tahu Yesus bertakta di surga Pasti kita bersuka cita kan Kamu faham maksud saya Dan perkataan rejoice Dalam bahasa menari Bersuka cita sebenarnya adalah Tool Yang begini Pasti tidak mau tunjuklah Maksudnya bersuka cita itu Macam menerangi Tadi saya lihat waktu Lagu dusun dinyanyikan Macam tidak banyak orang menari Saya mau menari penuh Iman memadu Tetapi saya risau Itu yang saya katakan Kelelahgan kembali dia melihat Kerajaan Allah Dia melihat kemuliaan Tuhan Dia melihat Tuhan Yesus bertakta Secara imani, secara rohani Pasti berdoa Supaya kamu memahami Menangkapi Sebab semua ini Firman Tuhan itu secara rohani Kalau secara Pijaksana manusia itu Kamu apa itu Orang tepuk tangan Ada yang kadang-kadang Saya nampak Di perinja kita Bukan di IP Ini perinja lain Wah Tidak Tidak Banyak orang tepuk tangan Dia ikut Tidak Sebab dia belum melihat Kerajaan Allah Dia belum Lahir kembali mungkin Oke Oke Sekarang saya mau terangkan Tapi kamu boleh tanya Isus memberi takrifan Dia menjelaskan Apa itu lahir kembali Dalam ayat yang kelima Jika seorang dirahirkan Dari air dan roh Inilah maksudnya Lahir kembali Lahir dari air dan roh Ayat lima Yang tidak akan masuk Kedalam kerajaan Allah Oke Dan pasti ada dua ayat Dalam firman Tuhan Dalam Yesaya 44 Ada juga saya catat Dalam buku Tafsiran Saya petik Dua firman Tuhan Kamu boleh catat Kalau kamu ada buku Kamu boleh catat Dalam Sebab kebanyakan Ajaran Yesus Dalam kitab Inju Adalah Belakangnya Dalam kitab-kitab Perjanjian lah Disini Mengatakan tentang Air dan roh Oke Saya mau jelaskan Tentang air dan roh Ada air Ada roh Ada dua bagian Firman Tuhan Pertahan dalam Yesaya Coba kamu lihat disitu kan Aku mencurahkan air Kemudian Tuhan katakan Mencurahkan roh Ada air Dan roh Demikian juga Ezekiel Saya teruskan Satu Ini kecil sedikit Ayat Ayat ini Saya harap Mata kamu lebih tajam Dari pastor Pasti mata kamu Masih oke Saya 24 tahun Saya pakai Cermit mata Karena saya pergi Belajar bahasa Diberani Diberani Diberi berjam-jam Sampai Saya diri Raku Dulu Saya punya mataku Saya loyang Tahun saya tidak Pergil Cermit mata Mata saya cukup terang Bila saya pergi Sekolah teologi Baru Sampai sekarang Semakin terlalu Coba kamu lihat Ezekiel Mengatakan Mencurahkan kepadamu Air yang jernih Ezekiel 38 Dan Tuhan Beri hati yang Baru Rau yang Baru Yang baru Bakal melihat 27 Rau Akan kuberikan Dia Di dalam Batin Ada Air Dan kemudian Rau Yesus katakan Disini Lahir Kembali Adalah Lahir Dari Air Dan Rau Saya mau Jelaskan Tentang Air Sebenarnya Air Ini Melanggarkan Baptisan Kita Baptisan Air Tadi Mungkin Mungkin Disini Bagus Apa itu Air Jernih Mentahirkan Kamu Segala Kedajisan Dan Berhala Berhala Aku Akan Mentahirkan Kamu Bila Kamu Sanggup Dibaktiskan Dalam Air Maksudnya Kamu Meninggalkan Segala Kedajisan Dosa Segala Berhala Kedunia Air Baktisanku Mentahirkan Kamu Membersihkan Kamu Air Baktisan Sudah Dibaktis Bakan Biasanya 12 tahun Di atas Boleh Dibaktis Kalau Kamu Belum Dibaktis Yang Menyertai Kelas Kamu Boleh Nanti Sebab PPP Pula Ada Larangan Sedikit Tapi Kalau Kamu Tidak Tahan Mungkin Pastur Juga Boleh Bawa Kamu Ke Sungai Sembunyi Sembunyi Baptiskan Kamu Hal Sebab Ini Perintah Tuhan Perintah Tuhan Tapi Disini Jangan Jangan Secara Kamu Faham Saya Itu Air Baktisan Itu Membersihkan Kamu Imani Jangan Kamu Pikir Oh Saya Kadang Basah Sedikit Kadang Kadang Seperti Perjabat Kudus Roti Dan Anu Atau Grain Juice Yang Kita Minum Melambatkan Bila Kita Imani Kita Ada Bahagian Dalam Tubuh Yesus Kita Ada Bahagian Dalam Darah Yesus Darah Yesus Menyuci Kita Dari Dosa Air Baktisan Itu Mentahirkan Kita Dari Segala Tentisan Dosa Dan Ayat Ini Seterus Mengatakan Ruh Bila Kita Sudah Dibaktis Dalam Air Tuhan Memberi Kita Ruh Dan Minggu Yang Lalu Saya Kepat Apabila Kamu Menjadi Percaya Kamu Dimenterankan Oleh Ruh Yang Dijadikannya Memang Ayat Efesus Tidak Disebut Tentang Baktisan Air Kesap Prarasun Beberapa Kali Disebut Bertobat Berilah Dirimu Dibaktiskan Dan Kamu Akan Menerima Karun Ruh Kudus Jadi Saya Jelaskan Berdasarkan Saya 44 Isik 36 Saya Harap Tapi Mungkin Cekatan Dia Tidak Lengkap Dalam Ketapsiran Pastor Kamu Cekat Ini Kedua Ayat Kamu Beli Menonton Balen Subscribe Tidak Perlu Like Tidak Apa Yang Penting Subscribe Sebab Saya Mau Diberkati Dengan Firman Tuhan Tidak Ada Yang Duniawi Yang Pastikan Upload Dalam Youtube Saya Kadang-kadang Saya Buat Pengajaran Dalam Dalam Bahasa Kebanyakan Kotba Kotba Ceramah Praskunas Remaja Saya Upload Dalam Youtube Saya Supaya Boleh Ulang Kaji Boleh Ulang Bisi Oke Sekarang Saya Beri Masa Untuk Kamu Pertanya Kamu Faham Tentang Kelahiran Kembali Ayat Dan Roh Memberi Dirimu Dipakti Selam Ayat Itu Kelahiran Dari Ayat Roh Itu Maksudnya Tuhan Memberi Kita Roh Kudus Itu Pengalaman Yang Sejati Kita Menerima Iman Boleh Ada Pertanyaan Kamu Yang Kamu Tidak Jelas Tidak Jelas Dan Saya Pernah Saksi Bahwa Dua Setengah Minggu Setelah Pengalaman Saya Percaya Tuhan Waktu Dalam Persekutuan Doa Saya Merasakan Baktisan Roh Kudus Waktu Itu Dan Malam Itu Saya Pandai Bahasa Lidah Lagi Sepas Tengah Tanya Kamu Disini Berapa Ramain Yang Ada Karunia Bahasa Roh Atau Bahasa Lidah Boleh Akan Tangan Jangan Lalu Kita Bukan Mau Tujuk Tujuk Yang Pandai Bahasa Roh Belum Ada Terima Tujuk Terima Bahasa Roh Mau Tujuk Tujuk Akhir Dari Keras Ini Pasti Boleh Doakan Dari Jauh Pertama Yang Yang Penting Sebab Karunia Itu Sebenarnya Akan Membantu Pertumbuhan Rohani Kadang-kadang Saya habis akal Sudah Apa yang saya mau doa Wah itu bahasa Roh keluar Saya Boleh Berdoa Dengan Menggunakan Bahasa Roh Menggunakan Bahasa Yang Saya Mengerti Dikerita Kadang-kadang Saya Rasa Terbeban Tidak Tau Bagaimana Saya Berdoa Untuk Keadaan Politik Wisabah Saya Bukan Alipolitik Alipolitik Bingung Apa Negara Biasa Jadi Saya Pakai Bahasa Roh Untuk Berdoa Wisabah Dan Betul Ini Pas Saksikan Kemarin Pagi Harus Aku Suka Drive Awal Pandan Kota Kinama Saya Ada Prayer Drive So Hari Tidak Sempat Ada Pas Mendorong Kita Mengibatkan Diri Prayer Drive Memandu Berdoa Sambil Memandukan Memandu Sambil Berdoa Jadi Saya Memandu Saya Berdoa Banyak Kali Saya Menggunakan Bahasa Roh Sebab Keadaan Politik Di Sabah Tidak Menentu Jadi Tuhan Yang Lebih Tau Oke Jadi Saya Harap Kamu Apa Yang Pas Ajar Kamu Saya Tidak Pernah Pikir Teori Atau Pengetahuan Semata Mata Itu Penting Saya Mau Mengalami Apa Yang Tuhan Janjikan Dalam Hidup Kamu Secara Tentara Dan Kuncinya Adalah Iman Kamu Perlu Percaya Tuhan Dan Percaya Dengan Firman Pastu Cuma Alat Menyampaikan Kebenaran Itu Dan Tidak Perlu Pastu Doakan Kamu Apaku Saya Terima Itu Semua Tuhan Bagi Saya Tanpa Orang Doakan Saya Di Bilik Saya Waktu Persekutuan Tuhan Tidak Ada Orang Bangkang Tiba Tiba Itu Roh Kudus Jadi Itu Pun Boleh Jadi Maksudnya Secara Pribadilah Di Bilik Kamu Mencari Tuhan Berilah 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 Baktisan Roh Berilah Karunia Bahasa Tidak Saya Mau Berdoa Dengan Menggunakan Bahasa Roh Tuhan Kan Curahkan Itu Dan Bila Kamu Mengalami Itu Kamu Tidak Dapat Menafikan Itu Itu Pengalaman Yang Tuhan Beri Itu Sesuatu Yang Benar Oke Saya Teruskan Sekarang Saya Mau Lompat Sudah Sedikit Cuma Kamu Beli Baca Buku Pas Sebab Banyak Dari Firman Tuhan Yang Lain Di Antara Dia Kediba Sini Dalam Ayat 10 Engkau Adalah Pengajar Israel Engkau Tidak Mengerti Cuma Kamu Lihat Dia Seorang Tokoh Agama Dia Mungkin Dalam Konteks Modern Ini Dia Ada PhD Agama Tetapi Dia Tidak Tau Pakara Asas Tentang Kelahiran Kembali Kelahiran Dari Ayah Dan Meruk Nikodimus Tidak Tau Sedangkan Kalau Dia Baca Yesaya Dia Diziki Kalau Pakar Agama Nikodimus Pasti Sudah Baca Mungkin Dia Sudah Hakal Kitab Yesaya Kitab Diziki Tapi Dia Belum Mengerti Itu Jadi Ini Guru Agama Yesus Mencayang Ada Sedikit Sendiran Kamu Guru Kamu Pengajar Yang Hebat Tetapi Kamu Tidak Tau Pakar Yang Asas Sebab Tanpa Kita Mengalami Kelahiran Kembali Kamu Tidak Melihat Kerajaan Allah Satu Lagi Dalam Bab Yang Pertama Yang Pada Pujung Bab Pertama Injil Yohanis Apakah Yesus Katakan Kepada Natalia Kamu Natalia Murid Yang Hidup Di Bawah Pohon 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 Dan Yesus Terus Sebelum Dia Datang Yesus Katakan Kenapa Kamu Sudah Duduk Di Pohon Wah Natalia Mungkin Terus Dia berdiri Engkau Adalah Apa Dia Katakan Raja Israel Dan Anak Allah Itu Pengakuan Natalia Apakah Malasan Yesus Kamu Akan Melihat Apa Malaikat Malaikat Naik Dan Turun Atas Anak Manusia Kamu Mengerti Kalimat Yesus Apa Itu Naik Dan Turun Bukan Baptis Saya Jelaskan Melihat Ini Kerajaan Alam See The Kingdom Of God Maksudnya Sebab Natalia Sudah Percaya Yesus Sebagai Raja Sebagai Anak Anak Sekarang Yesus Katakan Kepada Natalia You Will See Greater Things Kamu Lihat Perbuatan Kepekerjaan Lebih Ajaib Malaikat Dalam Bahasa Aslinya Itulah Kalau Melayu Biasanya Turun Naik Kita Kita Bahasa Melayu Turun Naik Desa Kadang 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 Waktu Saya Baru Biki Ranawa Eh Pak Pasti Kamu Turun Keke Eh Kenapa Turun Keke Saya Memandu Sebab Ranah Itu Dekat Gunung Gina Balu Sebab Memandu Turun Keke Kalau Dari Keke Itu Maksudnya Naik Oh Nah Kan Kamu Maksud Saya Ini Maksudnya Ini Kita Punya Logat Tempatan Kita Ada Idiom Kalau Melayu Kalau Mau Pakai Naik Turun Pejam Lain Sebab Biasanya Kita Sebut Turun Naik Tapi Dalam Bahasa Aslinya Naik Turun Kenapa Itu Penting Pasti Pernah Jelaskan Tapi Saya Mau Lagi Untuk Menjelaskan Melihat Kerajaan Allah Kamu Percaya Yesus Atas Anak Manusia Yesus Itu Anak Manusia Yesus Yang Mati Kalau Kamu Percaya Yesus Telah Dikorbankan Menjadi Juru Selamat Kamu Boleh Naik Ke Surga Ruh Boleh Naik Ke Surga Kamu Boleh Melihat Hal Surga Dan Turun Untuk Membawa Mesi Surga Kamu Boleh Naik Surga Dan Turun Kembal Itu Satu Janji Tuhan Yang Luar Biasa Itulah Maksudnya Melihat Kerajaan Allah Iman Kita Ini Bukan Hanya Datang Sembayang Secara Mutin Ada Sesuatu Yang Ajaib Luar Biasa Susah Kalau Kuraikan Secara Manusia Bukan Senang Tapi Saya Harap Kami Menangkap Ini Secara Rohani Secara Iman Dan Kesaksian Pasti Mendorong Kamu Ya Saya Mau Alami Seperti Yang Pasti Sebut Habib Setiap Minggu Kalau Saya Kota Saya Kotba Ada Kesaksian Kesaksian Untuk Menurunkan Ada Pengalangan Yang Lebih Ajai Sebab Itu Janji Tuhan Melihat Kerajaan Surga Ada Sesuatu Yang Indah Maksudnya Menjar Selamat Selamat